Terima kasih telah menonton! Hidrokarbon liquid, or we call as oil, and also produce water. For hidrokarbon gas and oil, they have their own impurities. What kind of impurities of the gas or oil will determine the processing facility that will be used to process that reservoir fluid. Meminum coklat panas di musim hujan yang dingin dapat menghangatkan badan. Coklat panas terdiri dari coklat, air panas, dan uap air. Kalau kita bandingkan dengan reservoir fluid, kandungan dari reservoir fluid adalah gas hidrokarbon, hidrokarbon liquid, yaitu minyak, dan juga produce water. Gas hidrokarbon dan minyak masing-masing mengandung impurities. Nah, impurities apa dalam gas hidrokarbon dan minyak? Akan menentukan ke depannya processing facility yang digunakan untuk memproses reservoir fluid tersebut. Pada dasarnya, reservoir fluid terdiri dari minyak, hidrokarbon gas, dan air. Minyak dan hidrokarbon gas mengandung impurities. Dan komposisi ini sama antara oil production maupun gas production. Yang membedakan adalah proporsinya. Reservoir fluid dari oil production didominasi oleh minyak, gas yang terikut hanya sedikit dan disebut sebagai associated gas. Pada gas production, reservoir fluid didominasi oleh gas, oil yang terikut hanya sedikit dan disebut sebagai kondensat. Biasanya, reservoir fluid terdiri dari minyak, hidrokarbon gas, dan juga air. Untuk minyak dan hidrokarbon gas, ini terdiri dari impurities. Dan komposisi ini sama antara oil production dan gas production. Yang mana yang berbeda adalah proporsinya. Untuk minyak dan hidrokarbon, reservoir fluid terdiri dari minyak, dan hidrokarbon gas terdiri dari minyak. small proportion and we call as associated gas. Meanwhile, for gas production, the reservoir fluid will be dominated by gas, and kondensat or oil will be there in low proportion. Reservoir fluid dari oil production well akan diolah di oil production plant. Unit proses ini terdiri dari production separator dan test separator. Production separator akan mengolah fluid dari production manifold menjadi hidrokarbon gas, minyak, dan air. Dan masing-masing produk dari produknya separator akan disalurkan ke treatment system sehingga memenuhi spesifikasi. Tes separator digunakan untuk mengetahui rasio dari hidrokarbon gas, minyak, dan air dari well yang sedang dites. Untuk gas production plant, sistemnya hampir sama, hanya produk gas lebih mendominasi. For reservoir fluid from oil production well will be treated in oil production plant. And this processing unit consists of production separator and also test separator. Production separator will separate the fluid from production manifold to hidrokarbon gas, oil, and water. And each product from production separator will be sent to the treatment system to achieve the specification. Test separator will be used to measure the ratio between hydrocarbon gas, oil, and water from the well that be tested. For gas production plant, the system is same. The different thing is, the product gas will be dominated. Gas alam dapat mengandung beberapa kontaminan sebagai berikut. Hidrogen sulfida dan senyawaan sulfur, karbon dioksida, mercury, moisture, dan pasir. Kontaminan hidrogen sulfida dan senyawaan sulfur bersifat korosif, merupakan racun bagi beberapa katalis, dan beracun bagi manusia. Karbon dioksida, selain tidak memiliki heating value, juga korosif. Merkuri, selain korosif, juga beracun bagi manusia. Moisture, terkait potensi pembentukan hidrat. Pasir, terkait deposisi dan potensi plugging. Contaminant of natural gas can be as follows. Hidrogen sulfide and sulfur compounds, carbon dioxide, mercury, moisture, and also sand. For hydrogen sulfide and sulfur compounds, they are corrosive, poison for some catalyst, and also toxic for human. Carbon dioxide, besides of low heating value, also corrosive. For mercury, corrosive and also toxic for human. Moisture, related to potential of hydrate formation. Then, for sand, related to potential for deposition and pipe plugging. Gas processing facility, baik di onshore maupun offshore, dapat terdiri dari beberapa sistem untuk meminimize impurities yang ada dalam gas alam yang akan diolah. Beberapa unit proses tersebut adalah mercury removal unit, gas dehydration unit untuk meminimize moisture, dew point control unit untuk meminimize fraksi berat dari gas alam sehingga menurunkan dew point, acid gas removal unit untuk meminimize CO2 dan senyawaan sulfur, acid gas and treatment unit untuk merecover sulfur. Pada contoh processing facility, dalam slide ini, terdiri dari separator, CO2 removal, dan gas dehydration unit. Hal itu berarti, gas dari wellhead mengandung CO2 dan moisture content yang tinggi sehingga harus diminimize untuk mencapai spesifikasi sales gas. gas. Gas processing facility and onshore or offshore consist of some system to minimize impurities of the natural gas that will be treated. some unit proses are mercury removal unit, gas dehydration unit to minimize moisture, dew point control unit to minimize heavy fraction of the natural gas then decrease the dew point, acid gas removal unit to minimize CO2 and sulfur compound content, acid gas enrichment unit, tile gas treatment unit, sulfur recovery unit to recover sulfur. The example of processing facility in this slide consists of separator, CO2 removal, and also gas dehydration unit. It means that gas from wellhead consists of high CO2 and also high moisture that shall be minimized to achieve the specification of sales gas. Minyak mentah terdiri dari hydrocarbon dan impurities. hidrocarbon dalam minyak mentah dapat diklasifikasikan menjadi parafin, olefin, naprin, dan aromatik. Kita bisa menyingkat dengan mudah sebagai pona untuk kemudahan mengingat kandungan hidrocarbon dalam food oil. Parafin adalah hidrocarbon alifatis jenuh dan stabil dengan rumus CNH2N2. olefin hidrocarbon alifatis jenuh karena adanya ikatan rangkap 2 dan 3. Sarakimia senyawa ini aktif dengan rumus umum CNH2N. Napstain adalah senyawa hidrocarbon siklis dan jenuh dan tipe ini stabil. aromatik senyawa hidrocarbon siklis dengan ikatan rangkap berselang-seling dan secara kimia senyawa ini aktif. Minyak mentah terdiri dari hidrocarbon dan impurities. Untuk hidrocarbon dapat diklasifikasi sebagai parafin, olefin, napstain, dan aromatik. Parafin adalah hidrocarbon alifatis jenuh yang stabil dan formula adalah CNH2N2. olefin adalah hidrocarbon alifatis jenuh yang terdiri dari kandungan atau kandungan. Kompon ini aktif dan formula adalah CNH2N. Untuk napstain adalah hidrocarbon alifatis jenuh yang terdiri dari kandungan dan tipe ini stabil. aromatik hidrocarbon alifatis jenuh yang terdiri dari kandungan dan kandungan dan kandungan. This type is chemically active. Gambar A dari slide ini adalah rumus struktur dari parafin, olefin, napstain, dan aromatik. normalhexan mewakili parafin, normalhexan mewakili olefin, siklohexan adalah wakil dari napstenik, dan bensin wakil aromatik. Gambar B adalah isomir dari hexan. Isomir adalah hidrocarbon dengan rumus molekul sama namun rumus struktur berbeda. Rumus molekul adalah CNH14 namun rumus struktur dapat berubah normalhexan 2-metil pentan, 2-2-dimetil butan. VQA di slide ini adalah kandungan struktur dari parafin, olefin, napstain, dan aromatik. normalhexan adalah kandungan. normalhexan adalah kandungan. normalhexan adalah kandungan oleh olefin dengan kandungan. cyclohexan adalah kandungan napstain, dan bensin adalah kandungan aromatik. biomasis. 4 figure B adalah isomir dari hexan. hidrocarbon dengan formula molekul sama, tapi formula struktur berbeda. adalah isomir. isomir. The molecular formula is CNH14. By the way, the structural formula can be normalhexan, 2-metil pentan, or 2-2-dimetil butan. impunities dari crude oil dapat berupa garam, metal, pasir mineral mature and water, maupun senyawaan sulfur. garam dalam crude oil dapat berupa kalsium di klorida, sodium klorida, magnesium di klorida. metal dapat berupa arsenic, lid, vanadium, nickel, besi. arsenic dan lid merupakan racun bagi katalis untuk katalitic reforming. Sedangkan pasir, mineral mature and water, ada parameter yang disebut BSNW, basic sediment and water, yang harus diminimize dari crude oil. Terkait sulfur content, crude oil dengan kandungan sulfur rendah yaitu kurang dari 0,5% berat, diklasifikasikan sebagai sweet crude. sedangkan crude oil dengan kandungan sulfur tinggi yaitu di atas 2,5% berat, diklasifikasikan sebagai sour crude. The impurities of crude oil can be salt, metal, sand mineral matter and water, and also sulfur compounds. salt. For salt, in the crude oil, there can be calcium d-chloride, sodium chloride, or magnesium d-chloride. For metal, there can be arsenic, lid, vanadium, nickel, or iron. arsenic, arsenic, and lid, is the poison of katalis, for catalytic reforming. Sand, mineral matter and water, there is a parameter that we call as BSNW, basic sediment and water, that shall be minimized from the crude oil. Crude oil with low sulfur content, that less than 0,5% weight, can be classified as sweet crude, and crude oil with high sulfur content, that's more than 2,5% weight, that can be classified as sour crude. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya. Terima kasih sebelumnya. Please, don't forget to subscribe, like, and share this video. Thank you in advance.